Wah, setuju banget Ibu Oke, mumpung Ibu Lagi nyinggung nih Soal kerjasama pemerintah Sama LSM atau Organisasi masyarakat Lainnya Itu aku, mungkin aku mau Tanya si Ibu Dina, ini salah satu Hal yang menarik juga buat aku Kalau aku dengar dari diskusi-diskusi kita Yang lalu-lalu ya, sama LSM, sama aktivis, sama Organisasi yang Suka mengadvokasi PMI-PMI Kita di negara-negara, eh di daerah-daerah Asalnya Ibu Dina Jadi yang aku lihat tuh, kalau misalnya Di NTT itu, ada budaya Yaitu gereja yang Quote-unquote menggembala Domba-dombanya Ibu ya, rakyat-rakyatnya Yang mungkin belum tahu Banyak, tapi mereka mengadvokasi Mereka mendidik Mereka ikut melatih Rakyatnya Jemaah-jemaahnya Ibu Dina Lalu, bahkan kalau misalnya Bisa dilihat Itu gereja di NTT Malah menggantikan kekosongan peran Yang harusnya diisi oleh negara Ibu Jadi di, mereka kan terdiri dari pulau-pulau ya Ibu ya Misalnya NTT Jadi, daerah-daerahnya tuh Banyak yang gak terjangkau Instansi pemerintah Jadi, disitulah Peran gereja Masuk Ibu Dina Mereka yang Mengadvokasi Mereka yang menggiring Mereka yang mendidik Sebenarnya, apakah Budaya advokasi itu Dari Organisasi ini efektif Ibu Dina ya Dan apakah budaya ini Itu ditemukan di Daerah kantong PMI lainnya Daripada NTT Meskipun bentuknya berbeda Mungkin bukan gereja Ya, selama ini Kita harus berterima kasih banyak ya Pada teman-teman Pegiat pelindung Hak-hak pekerja migran Ada Serikat Buruh Migran Indonesia Ada Solidaritas Perempuan Ada macam-macam lah ya Kelompok plus Kelompok-kelompok keagamaan ya Mereka itu memang Ber, apa ya Berjibaku betul Mencari tahu Apa saja sih Yang Biasanya menjadi Sumber masalah Ketika orang berangkat Dari Tempat di Indonesia Ke luar negeri Apa yang kurang sih Sampai akhirnya pulang Dalam bentuk jenazah Atau Pulang Sakit gitu ya Sakit keras Atau yang kedua Mereka itu Juga menyediakan Bantuan Sebagai teman ya Teman ngobrol Ke SBMI itu punya Hotline service bahkan Katanya untuk Pekerja migran Bisa kontak Dan ternyata Bukan untuk Kotak hal-hal yang Emergensi Tapi katanya juga Buat curhat Gitu kan Betul curhat Jadi Nah Tapi juga ada Lembaga-lembaga Keagamaan Seperti di NTT Juga di Batam ya Gereja Itu dia terlibat Dalam Kegiatan Kemanusiaan Terutama buat mereka Yang Terlanjur pulang Dalam Peti jenazah Atau Sakit Sakit keras Gitu Mereka Bahkan Bermasalah Di negara Penempatan Yang gak bisa pulang Jenazahnya Itu ya Jadi Apa namanya Memang Negara itu Masih Terutama di daerah Kan tadi saya bilang Gak mungkin juga Dalam Situasi yang sangat Tadi ya Sangat Kompleks Di daerah Kayak NTT Misalnya itu kan Kepulauan ya Pulaunya ada banyak Di sana dan setiap Pulau Ada banyak titik juga Dari satu titik ke titik yang lain Itu bisa tiga jam Lima jam Gitu Dari Kupang sampai Soe Tiga jam Kupang sampai Atambua Bisa enam jam Gitu kan Jadi Jauh sekali gitu Belum lagi ke Pulau Rote Misalnya Atau ke Lembata Misalnya itu Jauh juga kan Harus naik pesawat lagi Gitu Nah Ketika Negara Dari pemerintah pusat ya Negara dalam bentuk Pemerintah pusat itu Hadirnya cuman di Ibu kota provinsi Hanya di Kupang Kamu bayangkanlah Rata-rata penduduknya Bahkan ada yang masih Tidak bisa baca tulis Dan Ketika mereka Bertani pun Bertani ladang Biasa ya Ladang di sana Tanahnya rata-rata Juga kering Jadi Sebenarnya mereka juga Tidak pernah tahu Bertanam sawit itu Seperti apa Gitu Nah itu Kalau tidak Sesama Anggota komunitas Yang mengingatkan Kemudian bisa Melacak ya Kondisi di daerahnya itu Seperti apa Katanya mereka juga Menerima Laporan orang hilang Misalnya gitu kan Si gereja ini Siapa lagi Yang bisa membantu Jadi memang Perlu ada Kerjasama baik ya Sinergi antara Pemerintah pusat Dengan Masyarakat Mau gak mau Apalagi kalau Pemerintah daerahnya Belum Sanggup Belum bisa Menjalankan Seperti itu Jadi ya Saya kira itu Tidak terlepaskan lah ya Budaya ini Di daerah lain ada sih Di daerah Batang Di daerah Kendal Itu teman-teman dari Migrant Care gitu Dengan jaringannya SPMI itu juga Terlibat Indra Mayu Di daerah Jawa Barat lah ya Pada umumnya itu Ada juga Di sana Jadi Yang Saya kira Patut diacungi jempol Di Indonesia itu Kalangan Masyarakat Sipilnya Selalu bisa Hadir gitu Mencoba melengkapi Dengan segala Kemampuan mereka Walaupun mereka Voluntir ya Sukarela loh Mereka bekerja Sukarela tanpa Dibayar Itulah teman-teman Kau muda Yang ikut Nonton Nyambung Tau lah ya Bahwa Semoga jadi Merasakan bahwa Kalau Kalian ikut Berkontribusi Meneliti Soal ini Kemudian Terlibat Dalam isu ini Sebenarnya Anda ikut Menyumbangkan Pengetahuan Buat Perbaikan Tadi teman-teman Kondisi di daerah ya Gitu Karena mereka pun Kerjanya sukarela Betul Ibu Dina Ini Rada deja vu ya Ibu ya Dengar cerita ini Sama ceritanya Ibu Dina Soal Navigator Kesehatan Soal Jam Sos ya Betul Episode Berapa itu Episode 4 Bu Kalau gak salah Jam Sos Di Indonesia Nanti bisa Dengarkan ya Disitu juga ada Inisiatif Masyarakat sipil Untuk melengkapi Peranan negara Karena ternyata Sistem yang dibangun Oleh negara itu Belum bisa cukup Merespon Kesulitan-kesulitan Yang dialami oleh Kelompok-kelompok Yang kurang mampu Kelompok masyarakat Yang kurang mampu Atau yang Tadi ya Gak bisa baca tulis Tidak punya HP Gitu Jadi Inilah Kekayaan Indonesia Betul Ibu Dina Mungkin Hal terakhir ya Ibu ya Yang menarik Yang aku Lihat juga Itu Itu ada Kemungkinan Juga Ternyata Kalau di desa Itu Aparat Atau Birokrat Negaranya Itu mungkin Kurang responsif Lagi gitu Ibu Dina Lalu Bisa intimidatif Kepada orang-orang Daerah Itu kan Mereka di desa Terus mereka Datang jauh Dari kampungnya Misalnya datang Wah ini Bikin surat ini Ma Gak tau Kayaknya sih Sebulan Datang lagi aja Sebulan lagi Gitu ya Ibu Dina Terus Kalau ditanya Gak tau Nanti tunggu Saya kabarin Atasan saya dulu Nanti Sampai lupa Bu Gak dikabarin Kayak gitu Itu Itu Mengapa Bisa terjadi Apakah Dari negara Itu ada Capacity building Gak Ibu Untuk Melayani Para PMI ini Karena kan Tugas mereka Untuk melayani Ibu ya Ya ini Mudah-mudahan Teman-teman Yang ada di Kemenpan RB Dan juga Biro Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara Itu bisa Mendengar ya Dan Mengetahui Bahwa Sebenarnya Fungsi-fungsi Pelayanan Publik Itu Tidak bisa Tanpa Pelatihan Yang memadai Dan Tidak bisa Dianggap Semua Pegawai Negeri Itu Skill Yang dibutuhkan Atau Keterampilan Dibutuhkan Sama 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 Berbeda Jadi Satu Hal yang Masih Kita Prihatin Pelayanan Publik Untuk Pekerja Migran Untuk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Itu Rata-rata Orangnya Memang Apalagi yang ada Di daerah Itu Tidak 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 Di Tidak 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 Mereka Ngerasanya Mungkin Sama Aja Kayak Orang Lagi Di Kelurahan Mengurus KTP Biasa Yang Kalau Orang Datang Sorry Udah Tutup Lagi Makan Siang Dan berhadapan dengan orang seakan-akan cuma geser-geser kertas Sorry to say, tapi kenyataannya memang Kalau kita berhadapan dengan kelompok rentan Kita masih butuh pelatihan tambahan Rata-rata pegawai negeri kita Terutama yang ada di daerah Berhadapan langsung dengan masyarakat basis Itu butuh pelatihan khusus Kalau berhadapan dengan perempuan Dengan yang tidak bisa baca tulis Bagaimana dengan kelompok disabilitas Karena bukan juga hal yang tidak umum Di daerah misalnya seperti Nusa Tenggara Timur itu Orang yang dianggap kurang mampu oleh keluarganya Akhirnya malah disuruh keluar negeri Jadi yaudah supaya tidak merepotkan keluarganya Jadi hal yang seperti ini bisa dicegah sebenarnya Kalau tokoh masyarakatnya Kemudian pegawai-pegawai pemerintahnya Itu persuasif ya kan Bisa membuat orang nyaman gitu loh Datang, bertanya Dan tentu Memang pada awalnya akan memakan waktu Tetapi pada akhirnya kan akan Mengubah ya suasananya gitu kan Nah itu harapannya sih Nadila Mudah-mudahan ya kita belajar studi Ini basicsnya aja mungkin soal pekerja migran Kapan-kapan kita bisa bahas Yang lebih berat lagi topiknya Soal pekerja migran ini pengantar aja gitu Mudah-mudahan membuka Pengahaman bersama Soal siapa sih pekerja migran Sistem perlindungannya seperti apa Dan kenapa akhirnya Diwajibkan untuk punya dokumen Betul Ibu Dina Semoga negara kedepannya bisa bikin Calon PMI atau PMI Lebih nyaman ngobrol sama mereka Dibanding sama agensi P3MI yang ilegal Betul Betul Mereka malah nyaman Mereka yang nyamannya jadi curhat Ke agen-agen ilegalnya Gimana gak persuas Talah persuasif ya Ikut ke negara-negara Eh pas sampai sana malah Loh kok kerjanya gini Dijanjiinnya gak gini Gitu kan ya Bu ya Gitu Itu hanya karena Orang yang harusnya digugu Dan melindungi Ternyata tidak mampu Berkomunikasi dengan baik kan Betul Ibu Dina Wah Baik lagi Ibu Dina Nah ini bisa nih Aku tanya Per dalam Sawit gimana Ibu Dina Terus ABK Gimana Ibu Dina Kalau di kemarfest Tapi Itu akan lama banget Ibu Dina ya Sementara Waktu kita Kembali lagi Terbatas Ibu Dina Oke Segitu dulu lah ya Terima kasih Ibu Dina Atas informasinya hari ini Sudah lupa aku Hal-hal yang dipikiran aku Sudah Tersampaikan Dan terjawab Oleh Ibu Dina Terima kasih untuk Pendengar nyambung Yang sudah mendengarkan juga Kasih komen ya Kalau ada hal-hal yang Mungkin masih ingin dibahas Lebih lanjut Atau mau bertanya Atau bahkan Yang gak setuju Silahkan kasih Catatan ke kita Nanti kapan kita bahas lagi ya Terima kasih banyak Salam sehat Sampai ketemu lagi Salam sehat Para pendengar Dari Ibu Dina Bye Terima kasih Ibu Bye-bye Jangan lupa Like podcast ini Kalau kalian menikmati diskusinya Comment apabila Kalian punya pertanyaan Atau pendapat Dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Episode nyambung Setiap minggunya Sampai ketemu lagi